Karena buat kita Melayu adalah salah satu etnis yang ada di Nusantara. Sedangkan buat orang Malaysia, kata Melayu atau bangsa Melayu adalah orang-orang dengan ras Austronesia yang beragama Islam. Karena kalau mereka ketemu, sering waktu gue tinggal di Singapura juga sering ketemu orang Malaysia yang kaget kalau ketemu orang Indonesia, dia paras Melayu, tapi ternyata dia bukan Islam, dia mungkin Katolik atau mungkin Buddha atau dengan agama lain. Buat mereka itu mengagetkan. Sampai, maksudnya ini sudah tahun 2022, terakhir gue di Singapura tahun 2020 ya. Buat mereka itu, ini abad ke-21, mereka masih kaget bahwa ada orang dengan paras Melayu yang agamanya bukan Islam. Nah, jadi pemahaman yang sangat berbeda itu gue rasa jadi pemicu yang terbesar ya. Yang bisa dibilang mungkin penolakan kita terhadap ide bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Halo semuanya, jumpa kembali bersama saya, Basten. Berarti yang teman-teman dengar di awal video tadi, itu adalah pengalaman ya yang dialami oleh salah satu orang Indonesia yang pernah berlibur ataupun berkunjung ke Singapura ya ketika bertemu dengan orang Malaysia. Orang Malaysia kaget, ternyata mereka kaget kalau bertemu orang dari Indonesia yang berparas Melayu tetapi ternyata bukan Islam ya. Dan bagi mereka itu suatu hal yang mengagetkan. Dan saya sendiri juga ikut kaget ya ketika mendengarkan pernyataan dalam video tersebut. Karena hal yang mengagetkan bagi saya adalah kok masih ada pemikiran seperti itu di jaman yang seperti ini. Nah teman-teman, tidak ada maksud apa-apa di sini. Saya cuma mau memberitahukan ataupun kalau dianggap edukasi ya syukur. Kalau tidak ya juga tidak apa-apa. Yang penting saya harus menyampaikan atau menyuarakan hal ini terutama khusus untuk saudara-saudari kita di Malaysia karena saya tahu bahwa konten saya ini banyak dilihat atau banyak dikunjungi juga oleh saudara-saudari kita dari Malaysia ya. Ini harus kita maklumi ya teman-teman. Harus kita pahami bahwa aturan yang ada di Malaysia itu perbeda dengan Indonesia ya. Maksud saya aturan perundang-undangan ya. Kalau di Malaysia itu ada perundang-undang dasar mereka yang mengharuskan ya yang mewajibkan atau menyaratkan kepada orang yang teguri atau diklasifikasikan masuk dalam Melayu itu harus beragama Islam ya. Jikalau dia bukan Islam ya berarti dia bukan Melayu. Dan kalaupun misalnya dia Melayu lalu kemudian dia murtad ya. Nah dari informasi yang saya ketahui teman-teman itu ternyata orang tersebut bisa berhadapan dengan hukum ya. Orang tersebut bisa bermasalah dengan hukum. Dia bisa diberikan sanksi, diberikan denda, atau mendapatkan hukuman yang intinya dia akan bermasalah ya. Tetapi kalau di Indonesia ya tidak ada hal yang seperti itu ya. Tidak ada perundang-undangan yang seperti itu. Kita di Indonesia secara hukum tidak ada masalah siapapun mau beragama, mau memeluk agama apapun ya yang diakui secara undang-undang itu bebas. Dan siapapun ya, kalau misalnya dari Islam mau masuk Katolik atau mau dari Katolik masuk Islam atau masuk Hindu, masuk Buddha, masuk Hucu, itu secara hukum kita di Indonesia tidak ada masalah ya. Ya mungkin kalau secara kultural ya, misalnya dijauhi keluarga, jadi retak hubungan keluarga atau tidak saling omong antara anggota keluarga satu sama lain karena dia sudah pindah agama, ya mungkin hal-hal seperti itu, ya secara kultural saja. Tetapi kalau secara hukum kita di Indonesia tidak ada peraturan yang seperti itu ya. Lalu kemudian hal berikut yang harus kita maklumi bahwa orang-orang Malaysia itu berpandangan atau beranggapan bahwa ras Austronesia bagi mereka itu dikategorikan atau termasuk dari rumpun Melayu. Ya karena adanya anggapan tersebut lalu kemudian secara perundang-undangan mereka mempunyai aturan yang sudah seperti saya sebutkan tadi itulah mungkin ya, mungkin pada akhirnya mereka menganggap ketika ada orang yang dari Indonesia berparas Melayu tetapi bukan Islam tentu bagi mereka adalah hal yang mengagetkan. Nah disini saya mau beritahukan kepada saudara-saudariku di Malaysia yang belum mengetahui tentang Indonesia ya. Saya bagikan pengalaman saya teman-teman ya. Ya saya juga lama ya di kota Jogja dan di Jogja itu sendiri ya Jogjakarta ya yang dipimpin oleh Sri Sultan Hameng Kubowono. Nah itu banyak loh ya teman-teman banyak sekali orang-orang yang berparas Jawa ya atau orang-orang Jawa Jawa Tulen orang-Jawa asli itu ada yang memeluk agama Katolik atau memeluk agama Kristen ya. Karena di Jogja itu hampir di setiap sudut kota kita dapat dengan mudah menemui gereja ya. baik gereja protestan maupun gereja Katolik. Bahkan kalau di gereja Katolik ya teman-teman ini sesuai dengan pengalaman pribadi saya itu suatu waktu saya pernah salah menghadiri perayaan atau ibadah Ekaristi yang ternyata dalam perayaan Ekaristi tersebut itu dari awal sampai selesai ibadah menggunakan bahasa Jawa ya. Dan ternyata ibadah itu memang khusus untuk orang-orang Jawa atau orang-orang yang bisa memahami atau mengerti tentang bahasa Jawa ya. Kalau di luar itu orang-orang yang belum memahami bahasa Jawa atau bukan orang Jawa ya nah itu dia bisa menghadiri gereja acara misa atau ibadah di gereja yang di luar dari jadwal menggunakan bahasa Jawa nah itu pengalaman yang saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri ya dan ada banyak juga ya orang-orang Jawa yang mungkin bagi orang Malaysia anggap itu sebagai bagian dari Melayu beragama Islam ada juga orang Jawa yang beragama di luar dari Islam ya teman-teman ada yang beragama Kristen Katolik atau Hindu Buddha ataupun bisa jadi beragama Konghucu lalu ada juga orang Kalimantan ya ataupun orang Sumatera asli ya yang mereka juga memeluk agama selain Islam ya dan itu di Indonesia adalah hal yang lumrah ya itu adalah pemandangan yang biasa nah ini mungkin berbeda dengan Malaysia sehingga mereka mungkin tidak mengetahui hal ini ya tentang Indonesia yang akhirnya membuat mereka kaget ya saya sih berharap dengan apa yang saya sampaikan ini kepada saudara-saudari di Malaysia mereka bisa memahami ya lalu terakhir ini khusus untuk orang-orang Indonesia lalu kita ingat bahwa negara kita ini bukan negara agama ya kita adalah negara hukum negara berdemokrasi dan kita adalah bangsa yang besar yang berkaaneka ragam ya Indonesia itu unik Indonesia itu cantik Indonesia itu keren ya karena dia berbeda-beda setiap wilayah setiap daerah ya ada banyak agama suku etnis dan lain-lain ya karena kita berdiri di atas perbedaan-perbedaan ini kita mempunyai keragaman itu yang membuat bangsa Indonesia kaya ya itu yang membuat bangsa Indonesia unik cantik dan keren ya tetapi menjadi tidak unik menjadi tidak keren dan menjadi tidak Indonesia lagi kalau kita tidak bisa menghargai perbedaan yang ada kita tidak bisa menerima perbedaan nah itu justru yang nantinya akan menimbulkan permasalahan ya ya semoga saja bangsa dan negara ini selalu menjaga dan merawat kembali lagi kepada semboyan negara kita ya pindeka tunggal ika berbeda-beda kita tetap satu selamat menikmati